Itu kalau pakai gang samping lahan gue rugi dong Halo semuanya, jumpa lagi di acara Binjang-Binjang Arsitektur kita Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat dekat dengan kita Yaitu tempat tinggal atau rumah Dan dalam hal ini kita akan membahas mengenai rumah sehat Ya rumah sehat nih terutama kaitannya dengan masa-masa pandemi seperti ini Dimana orang-orang semua stay home Jadi otomatis rumah tinggal adalah yang paling dekat dengan kita semua Kita semua mau gak mau di rumah tinggal, di rumah masing-masing semuanya Isi tas, work from home, bahkan awalaga atau apapun semua dari rumah Jadi ini jadi satu tempat yang penting untuk diperhatikan aspek kesehatannya Apa aja sih sebetulnya yang bisa kita kaji untuk syarat rumah sehat dalam rumah tinggal Jadi mungkin dulu sebelum pandemi Jadi rakan-rakan mungkin kurang begitu merasakan ya Bagaimana suasana di rumah itu apakah rumah atau tempat tinggal kita masing-masing itu Sebetulnya sudah bisa dikatakan sehat atau belum Karena sebelum pandemi kita banyak berkegiatan di luar rumah Nah ketika kita harus banyak berkegiatan di rumah Itu akan terasa sekali ketika misalnya rumah kita Dari hal-hal yang sederhana rumah kita terasa sumpel Penghawaan udara itu tidak mengalir dengan baik Kemudian ruangan ada yang panas Ada yang bisa dikategorikan tidak ada udara Atau sudah sirkulasi udaranya ya hanya di dalam ruangan itu saja Nah itu akan sangat terasa sekali di masa pandemi ini Pencahayaan alami Pencahayaan alami ya jendela matahari ya Tapi pencahayaan alami yang kayak gimana nih Kalau di rumah tinggal Ya tentunya kalau kena matahari langsung panas ya Kayak sekarang ini kalau agak mataharinya Langsung nyorot juga lumayan ya Apalagi dibayangkan seharian Kalau kita di rumah Karena ternyata kita ada jendela yang hadap ke matahari Misalnya pagi-pagi timur langsung atau sore-sore Jendela di barat langsung Dan itu berhadapan langsung dengan meja kerja kita Kebayang kalau seharian selama berjam-jam Terus-menerus terkena sinar matahari langsung Ya sehat sih sebetulnya Terutama di masa pandemi saat orang-orang berjemur ya Tapi kalau sepanjang hari Semoga kan nggak nyaman juga ya Jadi kecahayaan alami gimana yang harusnya kita masukkan ke rumah Kalau kecahayaan alami ini kan ada dua Sinar matahari langsung dan terang langit Seharusnya terang langit ini yang kita masukkan ke dalam rumah Jadi bukan Kalau bukan tuh harusnya bukan Ada barat dan timur supaya sinar matahari langsung masuk Tapi cukup terang langitnya aja Kemudian sirkulasi udara Tadi saya sudah sempat singgung sedikit Bagaimana suatu rumah Di mana ruangan-ruangan di dalamnya itu memiliki sirkulasi udara yang tidak lancar Itu bisa membuat ruangan tersebut menjadi panas Sumpep Tidak nyaman Dan lembab Nah ketika ruangan itu lembab Di situ juga berpotensi Munculnya bakteri Virus, penyakit, bahkan serangga Nah kalau kita berbicara mengenai pengudaraan alami atau penghawaan alami Itu prinsipnya adalah udara itu harus bisa masuk ke dalam bangunan rumah tinggal Kedalam setiap ruangan dan juga harus bisa keluar dari bangunan tersebut Inilah prinsip yang disebut dengan ventilasi silang atau cross ventilation Karena kalau udara itu hanya masuk di salah satu sisi Tetapi tidak bisa keluar di sisi lainnya Ya akhirnya udara itu hanya berkumpul di situ saja Dan kemudian mungkin kita kadang merasakan berada di dalam ruangan Tuh ruangan ini sumpep Nah kalau kita berbicara mengenai sumpep Kata sumpep itu Itu sebenarnya karena udara di ruangan tersebut tidak mengalir Atau udara di bangunan tersebut tidak mengalir Sumpep ini sebenarnya kaitannya dengan kelembaban udara Jadi karena udara di dalam ruangan tersebut Ya tidak bersirkulasi Hanya di situ-situ saja Akhirnya kelembabannya pun meningkat Karena kalau misalnya kita bisa mengalirkan udara Secara ventilasi silang Maka kelembaban udara tersebut akan selalu mengalir Masuk dan keluar, masuk dan keluar Sehingga tidak menumpuk di ruangan Nah sumpep ini tidak secara langsung terkait dengan suhu udara Jadi kadang ada ketika suhu udara sedang panas Tetapi kalau di ruangan yang penghawaannya itu baik Penghawaan alaminya baik Ventilasi silangnya berjalan Itu ruangannya tidak terasa sumpep Memang suhunya mungkin agak hangat atau panas Tapi tidak terasa sumpep Di sisi lain juga bisa Ketika suhu udara sedang agak sejuk Ketika di pagi hari misalnya Tapi kalau di ruangan yang Ventilasi silangnya kurang berjalan Itu tetap akan terasa suntok Jadi disini Satu hal yang sangat penting adalah Bagaimana bisa membuat adanya Sirkulasi udara yang mengalir Dalam bangunan udara bisa masuk Sebisa mungkin ke setiap ruangan Dan keluar di area lainnya Ventilasi silang ini yang sangat penting Terutama tidak hanya Semua ruangan harus memiliki sirkulasi udara yang baik Dan sirkulasi udara atau penghawaan alaminya Itu harus didapatkan dari ruang luar ya Jadi bukan misalnya kamar tidur Punya jendela ke ruang keluarga Ya itu tidak akan optimal Itu hitungannya ruangan di dalam ruangan Jadi selalu usahakan agar jendela itu Menghadap ke ruang luar Bisa saja ke gang samping Taman belakang Syukur-syukur bisa ke depan bangunan Nah Akan lebih terasa sekali ketika kita berbicara Mengenai area basah Seperti kamar mandi Dimana kelembabannya sendiri pun Memang sudah muncul dengan sendirinya Tapi secara umum Isu kelembabannya harus bisa kita siasati Pada seluruh ruangan Pada bangunan rumah tinggal Karena mengenai pencahayaan alami Aplikasinya ini kan bisa sangat bervariasi Setiap bangunan tergantung Kondisi lahannya seperti apa Variantasi bangunannya seperti apa Jadi secara prinsip Bisa saja berbeda Karena satu bangunan dengan bangunan yang lain Tapi Pertanyaan misalnya Lalu bagaimana kalau bangunan saya Menghadapnya hanya ke barat timur Apa sebaiknya Gak di kembukaan Ya gak juga Ya Kebukaan bisa saja Dan aplikasinya Untuk memasukkan pencahayaan alami Bisa juga Ditahat Sisi sinar matahari langsung itu Dengan secondary skin Lapisan kulit kedua misalnya Yang Materialnya bisa Bervariasi Bisa Kayu Dari metal Dari membran Atau dari material apapun Yang Tujuannya Untuk menahan sinar matahari langsung Tapi Dia masih Memungkinkan Untuk Pencahayaan alami Berupa terang langit Masuk ke dalam Jadi Bukan berarti Untuk memasukkan pencahayaan alami Harus buka antuk Di utara selatan saja Utara timur Tutup saja Ya Kalau Bangunan yang kecil Tapi hanya menghadap Utara timur Ya Apa boleh buang Kita Memanfaatkan situasi yang ada Memaksimalkan Kondisi yang ada Dengan optimal Seperti apa Nah Ada beberapa Teknik Sederhana Untuk Kita bisa Menciptakan Penghawaan Yang Optimal Sistem sirkulasi udara Yang optimal Pada Bangunan rumah tinggal Sehingga Kondisi Suhu udara Dan kelembaban Di dalam rumah tinggal Itu menjadi nyaman Selain Tentunya Dengan Mengupayakan Agar setiap ruangan Memiliki jendela Keluar Nah Yang pertama adalah Dengan Membuat Adanya Void Atau lubang Pada lantai Biasanya di lantai dua Ya Kemudian Di atapnya Di atasnya Itu dibuat Ada celah Untuk Mengalirkan udara Seperti yang terlihat Pada gambar berikut ini Jadi Prinsipnya adalah Kalau udara dingin Itu Ngumpulnya di bawah Cenderung Berada di bawah Kalau udara panas Cenderung bergerak ke atas Ya ini Terkait dengan Tekanan udara Pada Suhu Suhu yang berbeda Jadi Prinsipnya adalah Ketika kita mempunyai Void Dengan Skylight Dan lubang Penghawaan Lubang udara Di atasnya Maka Udara dingin Atau udara sejuk Masuk dari bawah Kemudian di bawah Kan ada Penghuni ya Ada orang-orang Yang dimana Setiap orang tuh Manusia tuh kan Mengeluarkan kalor Mengeluarkan panas Dari tubuhnya Kemudian Karena udara yang tadinya Sejuk ini Kemudian Lambat laun Menjadi Hangat Dan ya bisa dikatakan Menjadi panas Kemudian udara yang tadi Di bawah ini Bergerak ke atas Secara otomatis Melalui void tersebut Dan ketika sudah berada Di atas Di area Lubang udara tersebut Itu akan Dihembuskan Oleh Atau didorong Oleh Udara yang Atau angin yang berada Di lubang angin tersebut Nah ketika sistem ini Terjadi berulang Berulang Maka Disitulah kita bisa dapatkan Sirkulasi udara Yang mengalir Terus menerus Dan membuat Ruangannya Menjadi Tidak sumpep Dan sejuk Kemudian yang kedua Yaitu Dengan membuat Kolam Di Sekitar bangunan Ya kolam ini Bisa Kolam ikan Kolam hias Kolam renang Atau Kolam pantul Atau reflecting pool Jadi Keberadaan Elemen air Pada Sekitaran bangunan Atau pada bangunan Bisa di luar Bisa di dalam bangunan Itu secara Teori fisikanya Katakan Kalau kita bisa katakan Itu Akan membuat Suhu udara itu Menjadi Lebih sejuk Ini kalau Prinsip pada Arsitektur ini disebut Dengan Micro climate Jadi kita menciptakan Iklim Sendiri Iklim mikro Pada bangunan kita Dengan memberikan Elemen-elemen air Pada bangunan tersebut Ya tentunya Fungsi Atau penggunaan Dari kolam-kolam ini Disesuaikan dengan Kebutuhan kita masing-masing Kalau yang Deman berenang Ya buatlah kolam berenang Deman ikan Atau kolam ikan Kalau yang Sekedar untuk Asal ada air aja Ya bisa reflecting pool Atau ya Ya sekedar Elemen kolam saja ya Pada bangunan kita Kemudian yang Ketiga Adalah dengan Membuat Banyak Vegetasi Atau tanaman Pada Rumah kita Ini bisa di Alaman Bisa juga Di dalam bangunan Gitu ya Misalnya kita punya Taman di dalam Atau inner court Kalau misalnya kita punya Gang samping Atau taman belakang Dimanapun Bahkan ada juga Di Tampak bangunan Di pasade bangunan Itu bisa juga Seperti Gambar berikut ini Nah Dengan membuat Banyak Vegetasi Pada bangunan Seperti kita ketahui bahwa Tanaman Dalam hal ini daunnya Itu kan Memproses CO2 menjadi O2 Jadi oksigen Nah Oksigen ini Itu Bisa berperan Dalam menciptakan Suatu Kondisi yang Sejuk Dan nyaman Dan otomatis Tentunya sehat Bagi Pemuni rumah tersebut Jadi semakin Banyak oksigen Pada Bangunan Tentunya Itu adalah sesuatu yang Sangat baik Bagi Bagi penghuni Nah Kalau tanahnya sempit Itu rumahnya gimana Lahannya terbatas Gimana tuh Nah Jadi Kalau untuk Membuat Adanya Jendela-jendela Yang menghadap keluar Itu kita bisa upayakan Membuat Gang samping Kuasa besar-besar Satu meter Juga cukup Sekedar ada Ada jendela Yang bisa Ke ruang luar Menghadap ke ruang luar Karena gang samping Sudah dihitung Ruang luar Kalau misalnya Lebarnya Terlalu sempit Bisa juga dengan Menciptakan taman belakang Jadi ini memang Sifatnya Case by case Setiap Bangunan Setiap rumah Itu memiliki Karakteristik Lahannya sendiri-sendiri Tapi Kita bisa upayakan Supaya kita Menciptakan area-area Untuk Sehingga bangunan tersebut Bisa memiliki jendela Pada setiap ruangannya Nah kemudian Kalau misalnya Mengenai kolam Jadi kolam itu Ya Kalau bisa memang Berupa kolam Ya lebih baik Tetapi kalau Misalnya tidak bisa Bisa juga berupa Fitur pada 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 Bangunan Misalnya Kuci Yang diisi air Itu juga sudah Sudah dikategorikan Sebagai Elemen air Pada Pada bangunan tersebut Nah kemudian Kalau untuk Tanaman Misalnya Lahannya terbatas Sehingga memang Untuk Memiliki area hijau Pada halamannya itu Terbatas Ya Bisa pada Diterapkan pada Dinding bangunan Pasada bangunan Jadi yang kita kenal dengan Green wall Atau vertical green Itu Bisa juga Diletakkan di Di Atap Dah atap Gitu ya Jadi Roof garden Dan ini sebetulnya sekarang Trend Untuk Pembuatan Area vegetasi Pada bangunan Terutama rumah tinggal Ini sekarang sudah Marak juga Gitu ya Ada Membuat Yang hobi Tanaman Hidroponik Itu bisa menciptakan Rangkaian Rak-rak hidroponiknya Misalnya di Teras Atau di Atap Gitu Kemudian juga Ada juga Tanaman-tanaman Yang Sifatnya lebih ke Tanaman di Tanaman hias Gitu Yang bisa diletakkan juga Di Dalam bangunan Seperti di Inner port Misalnya Gitu Cuma Satu hal Kalau kita berbicara Tanaman Yang perlu diingat Adalah bahwa Tanaman tersebut Kebanyakan tanaman Itu Memerlukan Cahaya matahari Dan juga Memerlukan Pengairan Supaya bisa hidup Nah kalau untuk Pencahayaan alami Ya tentunya disesuaikan Dengan Penempatan tanaman tersebut Kalau untuk Pengairannya Sebetulnya Selama bisa Dijangkau dengan Misalnya dengan Penyiraman Menggunakan Selang Atau tempat khusus Dan sebagainya Itu masih Itu tentunya Gak ada masalah Tapi Kalau misalnya Kita memiliki Rak-rak tanaman Gitu ya Atau rak hidroponik Itu kan sebetulnya Kita untuk Pengairannya Kita bisa menggunakan Tipe pralon Yang kemudian Dilubangi Satu-satu Di setiap Jarak Berapa Sekian cm Gitu ya Per 10 cm Atau per 20 cm Sehingga Ketika kita buka Kerannya Dari bawah Itu Seluruh Satu rangkaian Tanaman tersebut Akan Terairi Dengan Sendirinya Jadi Banyak Metode Yang bisa Kita lakukan Untuk Kita bisa Mendapatkan Prinsip-prinsip Dasar Dalam Menciptakan Bangunan Yang sehat Balik Mengenai Pencahayaan Alami Mungkin Kalau teman-teman Sering Googling Gambar-gambar Atau Lihat-lihat Di pinter Untuk Referensi Banyak Rumah-rumah Di Luar negeri sana Terutama Yang bukan Equip-prins Memasukkan Pencahayaan Alami Dengan Membuat Skylight Atap Atap Transparan Jadi Atapnya Memang Ya Dibuat Transparan Kaca Gitu Ya Pencahayaannya Masuk Memang Tapi Tanasnya Juga Masuk Seawall Juga Masuk Dan Terbayang Kita ini Indonesia Yang Equip-nya Profis Jadi Terbayang Kalau Semuanya Masuk Dalam Kita Kan Jadi Kayak Oven Saya Ini Di Luar Ruangan Di Bawah Matahari Udaranya Mengalir Masih Mendingan Tapi Kalau Di Dalam Ruangan Terutup Terbayang Panasnya Seperti Apa Dengan Adanya Atap Yang Transparan Itu Jadi Perlu Diperhatikan Tuga Orientasinya Mungkin Kalau Matahari Pagi Hadap Timur Masih Oke Sahab Kalau Barat Hap Sekali Dalam Juangannya Jadi Hal-hal Kita Bukaan Dan Orientasinya Kita Perlu Diperhatikan Terasa Diperhatikan Terkait Penghawaan Juga Ada Kaitannya Juga Dengan Iklim Di Indonesia Dimana Kita Ini Iklim Ini Ini Tropis Basah Jadi Gimana Kalau Di Bumi Ini Kan Ada Beberapa Jenis Iklim Tropis Subtropis Artik Tropis Sendiri Terbagi Dua Ada Tropis Kering Dan Tropis Basah Kalau Tropis Kering Itu Rata-rata Di Daerah Yang Banyak Burun Itu Biasanya Tropis Kering Jadi Kalau Tropis Kering Itu Suhunya Panas Tetapi Kelembaban Udaranya Rendah Itu Sudah Dari Sananya Jadi Itu Kondisi Memang Ada Dari Dialami Oleh Penduduk Masing-masing Daerah Nah Di Indonesia Ini Tropis Basah Ini Ya Seperti Indonesia Brazil Itu Banyak Hutan Hujannya Jadi Itu Turut Andil Juga Membentuk Iklim Di Indonesia Tropis Basah Sehingga Kelembabannya Emang Tinggi Kalau Dibandingkan Kelembaban Udara Di Indonesia Dengan Negara-negara Lain Negara Kita Tergolong Tinggi Jadi Ini Sesuatu Yang memang Harus Disikapi Betul Dalam Perencanaan Bangunan Rumah Tinggal Terutama Terkait Pengkawaannya Karena Tropis Itu Seperti Saya Sampaikan Bahwa Kalau Kelembaban Itu Dibiarkan Mengumpul Di satu Ruangan Disitulah Muncul Orang Akan Berbicara Aduh Ruangannya Gerah Sumpak Jadi bagaimana Caranya Udara Itu Harus Dialirkan Secara Otomatis Tanpa Menggunakan Kalau Bisa Tanpa Menggunakan Exhaust Kita Disini Bicara Yang Desain Bangunan Itu Bisa Mengalirkan Udara Secara Otomatis Tanpa Menggunakan Alat Tambahan Dengan Udara Itu Bersirkulasi Terus Secara Otomatis Udara Yang Lembab Terus Bersirkulasi Sehingga Tidak Menumpuk Di Satu Tempat Terus Terusan Kalau Rumah Banyak Kacanya Emang Bisa Masukin Caraya Banyak Cuman Privacy Gimana Ya Masa Dikordenin Semua Mengenai Privacy Ini Kan Sebetulnya Terkait Material Jadi Pilihan Material Untuk Memasukkan Pencahayaan Alami Dalam Bangunan Tidak Cuma Kaca Bening Transparan Saja Tapi Sebetulnya Masih Ada Yang Lain Misalnya Glass Block Itu Material Yang Cukup Durable Kuat Easy Maintenance Juga Lalu Dia Hanya Memasukkan Cahaya Memang Tergantung Gak Tipe Glass Block Yang Sudah Opaque Jadi Dia Hanya Tembus Cahaya Kemudian Ada Sudah Bermotif Jadi Tidak Terlihat Orang Orang Yang Di Dalam Lalu Ada Juga Alternatif Lain Kaca S Sifatnya Sama Pencahayaan Alam Termasuk Tapi Secara Visual Tidak Terlihat Orang Orang Yang Di Dalam nya Tidak Alternatif Lain Adalah Dengan Penambahan Lapis Kedua Tadi Secondary Skin Jadi Cahaya Alami Terpendar Masuk Dalam Ruangan Tapi Tidak Langsung Terlihat Si Orang Yang Beraktifitas Dalam Tidak Terlihat Dari Luar Nah Solusi Solusi Seperti Ini Tergantung Penerapannya Dari Masing-masing Bangunan Kita Harus Melihat Kasus Perkasus Itu Kalau Pakai Gang Samping Lahan Gue Rugi Dong Dibuang Jadi Gang Samping Nah Ini Pertanyaan Yang Sering Saya Dengar Jadi Sebetulnya Kita Bisa Mendapatkan Bangunan Yang Sehat Dengan Cipta Kanada Gang Samping Taman Belakang Dan Sebagainya Tanpa Pemilik Bangunan Pemilik Rumah Itu Merasa Rugi Atau Kehilangan Space Pada Lahannya Ingin Tahu Jawabannya Kita Simpen Ya Buat Topik Berikutnya Oke Oke Kita Sudah Dapat Ide Buat Konten Berikutnya Sampai Ketemu Di Edisi Berikutnya Sampai 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 Tua Jangan